Dan ini juga merupakan lanjutan dari topik-topik sesi 1 bulan 3 sebelumnya. Ada keterkaitannya pasti dengan yang sebelumnya. Mungkin di antara sekian, ada yang sudah kenal dengan saya, ada yang belum. Assalamualaikum, ada beberapa, tadi saya lihat di WA-nya, ada yang ikut salah satunya Ibu Santi, masih ingat ke saya. Saya juga mungkin, yang mana ya Ibu Santi itu, saya lihat, wah mungkin saya sudah lupa. Jadi oke, dan saya perkenalkan, ini nama lengkapnya mungkin seperti ini, nama saya. Ini nomor induknya, NIP-nya, jabatan di institusi ini, saya Widyai Suara Utama Muda. Nah ini nomor HP-nya, Bapak Ibu tahu mungkin, ini email-nya, alamatnya ini saya di Malang. Kalau pendidikan, saya ini salah satunya adalah teknik sipil, khusus di tentang struktur. Bab ini adalah bab arsitektur, Pak. Jadi kalau saya aslinya adalah teknik sipil, khusus untuk struktur. Lembaganya, kalau Bapak tahu sebelumnya, kita ini namanya VEDC, terus namanya PP-KITI, dan terakhir ini namanya P4-PKB. Masa kerja saya sudah lama, cukup lama, dari sejak 1986. Ya, sudah senior, hampir pengsiun, Pak. Lihat NIP-nya, yang sudah hampir pengsiun. Baik, mungkin kalau keluarga ini, Pak, mungkin saya memiliki empat putra, mantu dua. Sebetulnya yang satu di gambar ini tidak ada. Anak saya, laki-laki tiga, perempuan ini satu, dan mantu dua. Sudah, dan cucu sudah punya satu. Baik, kita terus, Pak. Kita akan mulai. Unit kompetensi ini menggunakan acuan standar kompetensi, Pak. Jadi kode unitnya BGN-GAR-009-A. Ini ada standarnya yang Bapak pelajar ini, jadi kita tidak melewati standar yang ada, atau mungkin ada sedikit ditambah nanti. Judul unitnya menggambar konstruksi langit-langit kompetensi. Jadi ini sudah ada standar nasionalnya. Beberapa hal saya tambahin, tapi yang inti tetap ada. Deskripsi unitnya, jadi gambar konstruksi langit-langit ini adalah pekerjaan menggambar konstruksi langit-langit yang terbuat dari rangka kayu dan terlepas dari struktur atas dengan penutup langit-langit yang terbuat dari asbest, kayu lapis, ini lambri ya, lambri sirim boleh, atau gipsum. Jadi Bapak, orang dikatakan menggambar konstruksi itu, Bapak bisa menggambar dari asbest, kayu lapis, lambri sirim, atau gipsum. Jadi keempat-empat ini harus bisa konstruksinya hampir sama menggunakan konstruksi kayu. Tidak menggunakan konstruksi yang modern, aluminium, misalnya tidak. Baik Pak, elemen kompetensinya, yang Bapak bisa dikatakan dan Ibu bisa dikatakan sudah kompeten apabila Bapak melakukan pekerjaan persiapan gambar konstruksi langit-langit. Persiapannya bagaimana? Misalnya di sini ketirai unjuk kerjanya, Bapak peralatannya sudah siap enggak? Bagaimana ukuran kertasnya Bapak sudah memahaminya enggak? Misalnya A3, A4, ukurannya sudah oke, tinggal. Terus skala dan etiket gambar dikenali dengan benar. Jadi kop-kop nama Bapak harus sudah biasa, sudah tinggal jadi, terus menggambarnya sudah biasa, autocad-nya sudah Bapak. Silahkan saja Bapak pakai autocad atau pakai gambar manual, silahkan. Cuman pasti kalau manual mungkin sudah lambat. Yang kedua, Bapak harus mengumpulkan informasi yang diperlukan. Jadi sebelum menggambar itu, informasi apa saja yang diperlukan. Supaya dalam menggambar itu sesuai dengan tuntutan tadi. Keterianya, apabila Bapak dikatakan sudah bisa mengumpulkan informasi yang diperlukan, apabila Bapak sudah tahu elevasinya bagaimana, bahan yang mau dipakai bagaimana, letak titik lampunya bagaimana, peralatan mekanikal dan elektrik yang lewat pada pelapun itu bagaimana. Dan Bapak juga ada beberapa hal dan Ibu yang harus sesuai dengan arahan atasannya. Jadi, tidak berdiri sendiri. Jadi, dikatakan bisa mengumpulkan informasi apabila sudah menangkap arahan atasannya. Atasannya begini. Elevasinya tidak tanya-tanya lagi. Kalau kelepasinya berapa, Pak? Berarti dalam mengumpulkan informasi, belum dapat. Berarti itu, kalau secara sistem belum kompeten. Telepasinya berapa? Diam saja, ditanya. Berarti tidak mampu. Bahan yang dipakai apa? Terus, harganya berapa? Diam saja. Berarti belum mampu. Lampu yang mau dipakai apa? Armaturnya yang jenis apa? Kalau tidak tahu, berarti dalam mengumpulkan informasi, belum kompeten. Itu elemen kompetensi. Yang ketiga, Bapak menggambar pola langit-langit. Jadi, pola langit-langit itu, keteria unjuk kerjanya, pola langit-langit digambar sesuai arahan atasan. Jadi, atasannya itu, mau membuat seperti apa? Dalam hal ini, Bapak merangkap dengan atasan. Kalau, nanti siswa, atasannya adalah Bapak. Atau dibuat atasan lain, yang memang disengaja. Bapak juga harus tahu, sesuai dengan tesis 1, 2, dan sebelumnya, misalnya notasi bahan, dimensi, bagaimana cara menggambar elevasi, terus keterangan-keterangan lain, ditulis dengan benar. Jadi, kalau digambar itu tidak ada keterangan, dan ditulis tidak benar, bisa salah, berarti tidak kompeten. misalnya ada keterangan yang juga hurufnya terlalu besar, terlalu kecil, tidak bisa dilihat, berarti Bapak dan Ibu belum kompeten. elemen yang kelima, Bapak juga dituntut untuk dapat menggambar detail kontruksi, sil atau detail kontruksi. Tunjuk kerjanya, ah, di sini Pak, detil tumpuan dinding dengan balok induk, kerangka, digambar sesuai gambar kerja. Jadi, gambarnya itu adalah sesuai dengan gambar kerja, soft drawing, yang mau dikerjakan, bukan gambar yang nanti, ah, terserah tukang kalau pelaksanaannya, tidak begitu. Justru malah tukang itu mengacu kepada gambar yang Bapak Ibu buat. Terus detail sambungan balok induk dengan balok anak atau balok bagi, terus juga penutup dan list pelapunnya, apabila ada digambar sesuai dengan gambar kerja juga. juga notasi, dimensi, elevasi, dan keterangan ditulis dengan. Yang terakhir, elemen yang ke-6, ini yang jarang, ini mungkin selama ini Bapak dan Ibu jarang pakai, adalah menghitung kebutuhan bahan bangun-bangun. Seperti perjalanan kerjanya adalah Bapak harus menyiapkan daftar potong bahan. Jadi, apa saja yang Bapak perlukan di dalam gambar itu, daftarnya, apa saja. Nah, kebutuhan bahan dihitung sesuai dengan gambar kerja. Sebetulnya, ini adalah pelajaran RAP. Tapi RAP itu basicnya adalah dari sini. Biasanya, orang setelah menggambar itu sudah selesai. Padahal masih ada pekerjaan lain menghitung berapa bahan yang diperlukan. Seperti itu. Jadi, inilah elemen-elemen yang harus Bapak penuhi dalam mengikuti sesi ini. Baik. sekarang ada pertanyaan, kenapa Ibu dan Bapak harus diklat. Bahkan diklat online sekarang ini. Tidak seperti biasanya. Ini tidak menggantikan diklat tetap muka, tapi ini adalah bagian daripada sistem lain yang biasa tetap muka, yang satu kita menggunakan online. kenapa Bapak tujuan diklat ini kenapa? Nah, ini secara institusional diklat ini bertujuan agar guru SMK pada keahlian kompetensinya melalui diklat online dapat ini Pak, latihan praktek elemen kompetensi pada kelas tertentu sesuai standar kompetensi. jadi Ibu Bapak itu memang diharapkan latihan. Artinya sebelum Bapak Ibu mengajar maka harus berlatih dulu ada bekasnya, ada jejaknya. Kalau Bapak dan Ibu mengajar tanpa ada bekas jejaknya pernah melakukan ini yang nomor dua pengalaman praktek sesuai standar kompetensi sebelum guru tersebut mengajar kepada siswa. Jadi memang harus berlatih. Karena ini online bisa saja hasil pekerjaan Ibu dan Bapak itu dibuatkan orang lain bisa saja. Kita kan tahu semua, tapi tujuan intitusionalnya Ibu dan Bapak itu adalah membuat supaya berpengalaman sebelum menugasi ke siswa. Itu tujuannya. Dulu mungkin sudah waktu kuliah waktu kuliah kan sasarannya IP. Nah sekarang sasarannya siswa. Bagaimana? Supaya siswa itu kita memberi contoh ke siswa bahwa kita telah mengandar. Nah yang terakhir kenapa Bapak didiklat melalui online ini kita bersama-sama membangun wawasan dan penguatan materi pengajaran. Bapak dan Ibu kan sudah punya pengetahuan, sudah punya skill, sudah punya sikap dalam pekerjaan ini. Nah sekarang kita diskusikan. Oleh karena itu kalau ada guru yang tidak mengajar ini kan nanti males Pak. Untuk apa atau tidak mengajar. Biasanya begitu hanya untuk memenuhi dikelat kerja. Padahal tujuannya ini sebetulnya guru-guru yang akan mau mengajar ini. Yang dapar ini itu adalah guru-guru yang mau mengajar. Nah itulah konsekuensinya apabila Bapak dan Ibu tidak mau mengajar biasanya ditinggal lagi. Mudah-mudahan bagi Bapak dan Ibu yang mau mengajar bisa nanti dipakai langsung untuk mengajar. Kalau tujuan pembelajarannya ini Pak. Tujuan intruksionalnya adalah Bapak memahami konsep langit-langit ini sudah pada tahu Bapak dan Ibu sudah lulusan S1 sudah sudah pada tahu kita diskusi saja kalau apabila butuh yang didikusikan apabila cepat diperkenalkan merencanakan pola langit-langit menggambar detail konstruksi dan menghitung kebutuhan langit. Ini Pak tujuannya. Kita lihat materinya apa saja ada nama teri ada pengertian dan fungsi langit-langit jenis bahan penutup langit-langit ada model penutup rangka langit-langit ada kontruksinya ada asosierisnya dan kebutuhan masing-masing ini dibahas. Baik Pak ya kita mengawali dengan materi 1 langit-langit baik langit-langit Pak kalau di sekolah Bapak ini saya ingin tahu ini siapa ya ini dari kelas A boleh saya sebut namanya Pak Pak Arief Kusnadi Pak Arief Kusnadi Coba di unmute Pak di unmute Bapak ya Pak sudah disebut apa kalau disebut Bapak plafon Pak mana Pak Pak Arief Kusnadi ya halo ya iya Pak iya mungkin kan langit-langit Pak iya ajaran hari ini kan langit-langit mungkin ada nama lain Pak dari nama langit-langit di tempat Bapak plafon Pak nama lain langit-langit itu biasanya plafon atau kadang-kadang ethernet gitu oh ethernet malah gitu ya singkat aja ya terus kalau Bapak orang mana orang Sunda atau orang Jogja Pak oh Jogja di Jogja apa Pak nama daya plafon langit-langit atau plafon gitu Pak baik ini kelas B ya kelas A boleh ibu nah ibu siapa ibu Yayu ibu Yayu ibu Yayu mau gak di unmute iya iya Pak nah di tempat ibu langit-langit itu disebut apa mungkin ada nama lain di daerah sama Pak kalau gak plafon ya ethernet kalau gitu ya kalau gak pamut ethernet sama dimana-mana ya kalau di Sunda itu lain Pak namanya salah satunya lalangit saya ini orang Sunda mungkin lalangit ada tempat lain di di daerah ini dari mana aja Pak Pak Wahyu ada yang dari luar oh ini dari Jawa semua oke baiklah Pak ya kita teruskan ini hanya kita nyoba ini aja interaksi Pak Wahyu kita kita lanjut disebut juga tadi sudah disebut oleh Bapak plafon atau dalam bahasa Inggrisnya disebut silin ini atau bahasa daerah lain ada juga Pak nah ini iya ini bahasa Jawa sebetulnya nah ini nah ini nama-nama ini tidak ada yang salah tapi mungkin orang kalau bilang langit-langit karena standarnya bilang lagi-langit kalau plafon kan ada nama lain siling juga bisa ini sudah diadopt dalam bahasa Indonesia siling tulisannya tapi kalau bahasa Inggrisnya siling seperti ini nah itu apa yang dimaksud dengan plafon mungkin kita kan sudah pada tahu semua ya cuman kalau ditulis sulit ya apa itu kalau didefinisikan plafon itu nah ini adalah permukaan interior atas yang menutupi batas antara ruang dengan jarak tertentu dari lantai dan dapat didekorasi sesuai selera jadi ini pengertiannya terus pada umumnya tidak dianggap sebagai elemen struktur kecuali nanti pelafon-pelafon yang memang punya kerangka struktur yang pelafon khusus yang dimana bobotnya menggantung aja sampai 2 ton misalnya kan orang-orang kaya itu bisa menggunakan lampu dengan beratnya 2 ton dengan kristal nah kalau yang itu yang jenis plafon itu dikatakan sebagai elemen struktur tapi kalau yang Bapak sebutin tadi hanya dari internet hanya dari ases itu tidak dinamakan sebagai elemen struktur untuk bangunan lantai 1 langit-langit itu terletak di bawah struktur atap jadi kalau rumah biasa yang tidak ada tingkatnya langit-langit itu di bawah atap mau nempel di atap atau ada rangka langit-langit dibuat adalah di lantai 1 sedangkan apabila bangun bertingkat langit-langit terletak di bawah struktur lantai jadi kalau misalnya 2 lantai 2 nah langit-langitnya itu di bawah struktur lantai itu namanya langit-langit sehingga di dalam rangka di bawah struktur lantai berbeda dengan rangka di bawah struktur atap yang kita ini nanti jadi sebetulnya Bu dan Bapak ada tingkatannya Pak Ibu dan Bapak ini latihan ini pertama adalah pelapon dengan langit-langit dengan kompetisional untuk berikutnya langit-langit dengan modern struktur modern ketiga Bapak ada lagi adalah struktur langit-langit yang model lain tidak model datar yang sekarang tugasnya model datar model yang lain nanti kita bahas juga model apa saja yang bisa kita buat baik ini pengertiannya selanjutnya fungsi nah Pak Pak saya mau interaksi fungsinya kira-kira sebagai apa ya Pak nulis aja mau mencoba semua sistem fungsinya coba ditulis semua menulis fungsinya sebutin Pak dan Ibu dicat dicat Bapak chat nulis nanti fungsinya apa saja apa saja yang Bapak dan Ibu tahu gak usah khawatir gak ada masalah sudah 7 nih sudah ada yang lain gak ngikut Pak ayru 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 selamat menikmati Pak ini siapa nih dari Ibu Ita untuk keamanan, keindahan ruang pembatas antara ruang atap dan ruang gerak manusia, elemen interior, nah ini dari Pak Bu Yayu ini terlihat indah ini dari Pak Pajar ini sebagai penutup bagian bawah atap dan untuk estetika oke oke baik Bapak Ibu kita teruskan nah ini ya nah tadi sudah disebutin banyak sudah sebagai estetika ruang ada batas tinggi ruang nah ini sering di karena di bawah atap ini tempat menggantung dan meletakkan instalasi mechanical and electrical MA itu mechanical and electrical jadi instalasi MA nah ini memang sehingga kalau untuk itu bahkan ada orang yang berjalan di situ maka harus memenangi standar struktur nah jadi mungkin berat instalasi listriknya ringan di bawah 50 kg tapi yang bekerja sebelumnya yang memasang plafon ada yang beratnya 70 kg lah berarti kan kita harus membuat di situ tidak sembarang walaupun tidak dianggap sebagai struktur tapi harus mendimensi tidak sembarang dimensinya berapa dimensinya yang harus kita buat fungsi juga yang lainnya untuk meredam suara tapi ada mungkin jadi Bapak bisa menggunakan penutupnya yang sebagai meredam suara isolasi panas menahan kotoran menahan percikan air tampias Ibu dan Bapak kalau tidak ada pelaponya kalau hujan pasti ada pepesan-pepesan air yang itu ditahan oleh pelafon nah ini lagi menyembunyikan bagian atas bagian atas itu tersembunyi karena kotor tadi sehingga terlihat lebih indah nanti tadi yang untuk ada jawaban yang estetika baik itu fungsinya selanjutnya jenis ini materi yang kedua Pak ya tadi pengertiannya sudah jenisnya eh tadi fungsinya sudah sekarang materi kedua jenis bahan penutup langit nah sesuai dengan elemen kompetensinya tadi ada yang dari kayu ada yang number string number string itu ini dari bahasa Inggris artinya dari number ceiling itu bahasanya kita nih jadi sering diadop dengan ada internet ada Gipsum IRC PPC nah yang 56 ini kita tidak bahas karena tapi namanya jenis bahan itu banyak dan yang lain-lain masih ada nah yang kita bahas ini ada 4 ada 4 nah yang dikerjakan ibu dan bapak silahkan pilih mau kayu lapis boleh mau lembar sering boleh mau internet boleh mau gipsum boleh nanti silahkan mana pilih yang 56 tidak tidak dibahas yang dibahas satu sekarang kita lihat di kayu lapis ya kayu lapis itu ibu dan bapak mungkin dikenal dengan triplex atau multiplex atau playwood ada yang mau ini memberi pengertian misalnya playwood apa siapa yang boleh silahkan bapak yu dipilih oleh bapak yu yang tangannya ini ya naik boleh nulis di chat dulu apa aja silahkan ibu dan bapak ini sambil mencoba ini kita kan online ini belum terbiasa mari kita nyoba dulu bagaimana anggap aja ini di ruangan kelas ya kalau terlalu stres coba ditulis apa saja ya ya boleh silahkan nulis sudah belum playwood adalah atau apa atau triplex boleh aja bapak mana yang bapak senang yang mana multiplex juga boleh ibu siapa yang sudah sudah pananang ya silahkan pananang anmud pananang anmud silahkan oke pak halo pak monggo pak di ya saja lah tentang itu diartikan ya ya untuk playwood itu adalah papan material yang disusun dari beberapa lapis kayu melalui proses pemalaman dengan tekanan tinggi pak jadi terdiri dari lebih dari satu susun seperti itu pak ya ya baik terima kasih pananang ya oke cukup satu aja ya kita sekarang sedang ini pada dasarnya ini produk yang diperoleh dengan cara menyusun bersilang tegar lurus bersilangan lembar pinir yang diikat dengan perkat minimal tiga lapis maka disebut triplek kalau multiplek ya tentu saja lebih dari tiga lapis bisa empat bisa lima nah kalau playwood pada dasarnya sama dengan ini namun dia pakai pinir jati itunya itu jati pinirnya jadi lebih mahal kalau triplek ini kayu lapis biasa tapi dipasangnya bersilang ya bersilang jadi ini lembar satu lembar dua lembar tiga lagi oke ya contohnya ini nah ini kan triplek nih pasangnya nih bapak lihat disini nah ini nah nanti kalau ini kan yang terlihat pak dan ibu begini bapak ibu bapak ini dan ibu punya apa powerpoint yang ada itu juga bapak bisa ibu lihat ini ini tambahan powerpoint tambahan dari saya tidak sama dengan powerpoint yang ada itu powerpoint standar ini tambah baik nah ini bapak dan ibu ada ukuran panjang ini tidak boleh lepas dari standar jadi kalau menggunakan triplek misalnya tebal tiga empat enam sembilan dua belas nah ukuran panjang lebarnya kurang lebih ini ya 240 kali satu dua 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 ini tidak pas lah tidak dua empat nol karena mereka memberi space untuk gergaji untuk memotong sehingga ini ukurannya jadi nanti kalau bapak menggunakan penutup misalnya dari triplek maka ukurannya ini harus sesuai dengan ukuran yang standar dan bapak bisa cari juga standarnya intinya harus sama dengan standar produk yang ada di lapangan tidak ngarang apa aja ada produk ini mungkin kebetulan produk ini tidak sama dia punya standar sendiri silahkan tidak apa-apa kalau dia punya produk yang punya standar sendiri keuntungannya kelebihannya bahan tersedia cukup sekarang di termasuk banyak plywood atau triplek masih ada tidak ada kesusahan dapat dibentuk kalau triplek itu dapat dibentuk opal lingkaran fleksibel terus berbagai ukuran pola kita bisa ukuran 60x60 40x30 terserah membuat pola yang dekoratif setidikannya silakan itu bisa bila rangka kayu dapat diinjak tadi karena ini ada rangka kayu dapat diinjak oleh instalator yang di atas pada waktu memasang listrik atau memasang AC dan semuanya yang ada itu bisa diinjak sehingga perlu diperhitungkan kekuatan pada saat diinjak orang yang memasang banyak kejadian yang rubuh orang hijak jatuh karena memang konstruksinya tidak dipersiapkan kalau konstruksinya yang ada di bawah lantai dua misalnya lantai itu kan ada rumah tingkat itu lantai nah itu tidak sama dengan struktur yang di bawah atas bisa macam-macam oke kekurangannya sambungan triplex akan kelihatan antara nah kalau ini kan kalau di gambar ini ditutup tuh sambungannya terlihat di rangkanya modelnya tapi kalau bapak datar yang tidak expose rangkanya maka kelihatan sambungannya makanya dipakai list ya ini sebagai kekurangan apabila bapak ingin terlihat rata tapi apabila bapak menggunakan pola dengan seperti yang ada di gambar ini ya tidak kekurangan terus triplex ini apabila bapak dan ibu mengecat ini dicat bila terkena air meninggalkan warna kuning nanti apabila ada air nanti kan ada air dari atas bocor atau apa itu dia meninggalkan warna kuning dan itu pasti sulit itu nanti untuk menghilangkan dan tentu saja kekurangan lainnya adalah tidak tahan baik Pak ya ini karena waktunya kita juga dibatasi dengan pulsa ibu bapak juga pulsanya habis nanti lember sering ini papan kayu solid berbentuk tipis memanjang definisinya itu lember sering itu tipis memanjang nah ukurannya biasanya 1 x 4 x di bawah 4 meter ya kalau ada yang produk 5 meter silakan tapi itu agak kesulitan karena dia tipis melengkung dan sebagainya yang baik itu 1,2 1 meter 1,5 2 meter itu masih seperti yang kalau bapak ibu di Ambon oh ini mungkin bukan orang Ambon ya gak ada kerjaan bandar di Ambon itu buatan kita buatan VEDC lamber sering itu papan paling panjangnya 1,5 tapi tebalnya 1,8 8,7 saya ngerjakan baik ini nah kurang lebih seperti ini ya ininya pemerintah terus harganya nanti karena ibu kan butuh bahan tadi harganya berapa ibu dan bapak tentang pelapon yang bapak buat itu bapak harus mencari harga nanti ada jenis kayunya apa kayu ini enggak sembarang jadi gambar itu nanti bapak pilih kayunya kalau nanti mencari membuat konstruksi yang dari dalam bersih oke kelebihannya artistik pasti klasik pasti dan tentu saja ya bukan kekurangan bagi orang kaya ini gak mahal tapi mungkin bagi guru mungkin ya gak mahal mungkin ada yang sudah di rumahnya menggunakan lembersi apa kerjanya lebih sulit karena kan tiap satu sepuluh senti disusun ada ada sambungan melebarnya dan selain baik diteruskan di internit nah ini pak internit tadi yang anda nyampaikan ya itu adalah campuran asbest halus dan semen itu ada asbest namanya dan ada non asbest jadi ada juga ini bapak bisa salah satunya dipakai seperti ini ya ini merek-mereknya harga internit asbest dan ini harga internit non asbest ada nah kelebihannya ini lebih tahan api pak dan tahan air pasti ringan memasangnya mudah karena ukurannya ada relatif yang kecil kekurangannya mudah patah juga bahan asbest itu banyak mengandung racun yang sehingga dunia menyarankan tidak dipakai tapi di kita masih dengan istilah non asbest tapi kalau kalau untuk dunia itu sudah tidak boleh menggunakan bahan asbest ini kecuali diolah dengan kita masih pak di Indonesia dan asbest yang kuat adalah bisa sebagai penutup atap karena ada bermacam-macam ini gipsum nah ini gipsum itu terdiri dari kalsium sulfat yang diproduk menjadi lembar papan gipsum kalsium sulfat itu ditambang di tanah saja pak yang mereka ada ini ada sudah ya kita tidak berbicara lebih dalam ya kalau berbicara lebih dalam bisa nah ada beberapa jenis ada tipe egg papot barrier anti air eksterior itu biasanya untuk tahan api papot barrier itu biasanya untuk lembab tahanan lembab jadi di tempat-tempat yang lembab jadi bisa pak jadi ada tentu saja yang tahan api kan lebih mahal ada juga eksterior jadi gipsum yang eksterior itu ada juga jadi artinya ya tahan air oke tebal papan gipsum di antara 9 sampai 12 ya ada juga yang 8 tergantung produknya ada 8 ada tapi secara umum kalau diteorikan 9 sampai 12 kalau ditemu 8 ya nah seperti ini kan lebih cantik pak lebih mulus lebih bersih nah papan gipsum ya nah ini yang bapak kenal banyak sekali mungkin ada jayabot di PDC kerjasama dengan jayabot di tempat lain ada produk-produk lain yang ukurannya ini ya ada tebal 9 12 itu ada 13 oke kelebihannya pasti ya model dan desain beragam cepat biaya rendah rapi sambungan rapi tersedia beberapa pilihan rangka tidak meredam nah secara khusus tidak meredam suara tapi kalau bapak tadi ingin internetnya menggunakan meredam suara ya bukan tahan ini tidak tahan air kurang awet kecuali bapak memilih gipsum yang tahan air oke nah ini bab tiga sekarang model penutup rangka ada model datar ada model bertangga miring melengkung dan kombinasi model datar ini pak pelapun dengan elevasi yang sama pada satu bitang ruang nah kalau digambarkan begini ini yang datar nah ini yang ibu bapak tugasnya ini tidak yang kan ada lima tadi untuk yang paling basic ini adalah yang datar bagaimana menggambar yang datar ini nah ini yang datar seperti ini ya ini nanti kini yang datar ya baik kalau yang bertangga atau drop sailing ini adalah pelapun dengan elevasi yang tidak sama pada satu bidang ruang bisa seperti ini bentuknya bisa seperti ini bentuknya dan bentuk lain banyak misalnya seperti ini yang ketiga ini bentuk lain wah banyak kalau bapak search di google banyak sekali modelnya yang miring pelapun dibuat miring atau mengikuti miring atap jadi memang dibuatnya miring untuk suatu estetika atau mengikuti miring atap nah misalnya seperti ini ini pelapun yang mengikuti ya nah seperti ini oke yang keempat melengkung kubah itu pelapun melengkung sebagian atau seluruhnya ya seperti ini misalnya ya nah bapak bisa seperti ini tugas bapak tidak yang ini ya yang datar tadi sekali lagi bapak dan ibu hanya yang datar yang lima ini lima bukan empat model kombinasi pelapun data drop selling atau melengkung atau berbagai konekrasi silahkan biasa papan campur ada papan kayu ada gipsum kombinasi ini yang kelima pak ya ah seperti ini pak ya atau seperti ini dan sebagainya ini kombinasi dan yang ini tidak menjadi tugas bapak lain kali pak nanti tidak baik nah ini yang sejenis kombinasi nah konstruksi yang keempat kita ada enam ya agak cepat konstruksi rangka langit-langit terdiri dari tujuh ada polanya ada elevasi ada jenis konstruksi rangka ada bagian konstruksi rangka gambar mari kita satu-satu pola langit-langit pak jadi pola langit-langit itu ada pola yang terlihat rangkanya seperti gambar tadi bapak lihat pola ini menggunakan modul ukuran tertentu misalnya 60 x 60 60 x 120 50 x 100 100 x 100 itu biasanya dalam polanya dirancang simetri jadi bentuk rancangannya itu simetri kalau terlihat polanya bagaikan bapak mendesain lantai kalau lantai kan simetri sehingga rangkanya harus disesuaikan dengan modul penutupnya rangkanya tapi seperti ini contohnya kalau ini kita punya ukuran 4 meter x 3 meter kalau bapak menggunakan rangka yang terlihat maka simetri nah ini disini ambil dari tengah tengah ke sini satu meter misalnya internet yang satu meteran satu meter sisanya 425 ke sini juga 425 makanya rangkanya juga sesuai dengan ini nantinya jadi rangkanya akan bapak sesuai dengan 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 apa nah ini bapak ini kan nah ini yang tengah ini desain simetri ya yang ini desain ini yang tengah ini yang tengah ini ini sisa-sisanya ini juga 925 ini 925 jadi di dalam ruang itu adalah jadi kelihatan nah baik sekarang kita lihat lagi selanjutnya pola langit lagi dengan pola datar tidak terlihat nah ini Pak contohnya penutup pola ini dapat menggunakan rangka sesuai dengan ukuran penutupnya jadi rangkanya itu bisa disesuaikan dengan ukuran penutupnya kalau ukuran penutupnya tadi 244 kali 1222 itulah ukurannya nanti yang dipakai tidak harus simetri ya tapi ingat dimensinya sesuai dengan bentang yang disarankan misalnya misalnya Bapak ya kalau membuat papan gipsum 2400 kali 120 dipasang rangkanya langsung aja gitu bentuknya nah ini pasti ada masalah nanti gipsumnya melengkung dan juga rangkanya pasti gak kuat terlalu lebar nah kita lihat polanya seperti ini misalnya Bapak ya kalau kalau ini misalnya satu meter satu meter Pak jadi Bapak karena datar ya datar jadi langsung aja dari sudut satu meter satu meter nah jadi ini ini nanti ini Bapak ini kan satu meter nih satu meter dari sudut aja satu meter sisanya berapa ini dari sudut satu meter sisanya berapa jadi gak perlu simetri rangkanya karena penutupnya datar tidak kelihatan kalau satu meter satu meter ini kan sudah bisa mengikuti tapi kan mungkin internet ini akan melengkung maka kita nanti kasih struktur tambahan supaya tidak melengkung dengan menggunakan balok lain baik kita teruskan nah ini misalnya kalau yang ukuran ini seperti ini polanya langsung Bapak ukur 1,20 ini sisanya tidak usah simetris dengan ukuran yang sama loh Pak 4 meter kali 3 meter baik ya elevasi nah ini Pak ya sekarang dua elevasi langit-langit nah ini elevasi langit-langit itu kan ini Pak ada dua nih kebetulan misalnya bertangga yang ini 3 meter ini 3,25 nah secara umum ruangan itu antara 2,75 sampai 3,5 ya boleh 4 meter ya silahkan itu kan desain tapi ini umum kalau lebih rendah dari ini untuk ruang tamu untuk ruang tidur ini biasanya tumuk panas nah tapi untuk di kamar mandi antara 2,4 sampai 2,7 terlalu tinggi karena ruangannya terlalu kecil nanti takut nanti ada di ruangannya tapi jangan terlalu rendah 2,4 antara itu tapi cara menulisnya kan kalau dari potongan seperti ini kalau dari bidang datar yang dari denahnya untuk tahu kalau ini datar nih berapa ini elevasinya Bapak harus tulis nah ini ini kalau saya kan orang struktur orang beton kalau orang beton itu pasti menggambar ini ini misalnya A ini A ini lantainya ketinggiannya 2 ini pas permukaan ceilingnya 2,90 nah ini A itu adalah bagian dari nama kalau karena mungkin ada beberapa yang persis sehingga A kali jadi kalau kebutuhan Bapak A ada yang di mana-mana ada itu ada 4 yang sama A kali 4 kebutuhan bahannya A kali 4 tingginya ditulis seperti ini nanti digambar Bapak berapa ketinggiannya kan tadi ada syaratnya ya harus ada ketinggiannya berarti harus ditulis baik terus ini jenis konstruksi langkah langit-langit nah ini Pak ya ada yang kayu dan ada yang aluminium ada juga baja nah yang Bapak ini adalah konstruksi komposional yang dari kayu dan ini adalah dari tidak kita bahas oke yang bagian nah ini bagiannya Pak ya bagian konstruksi rangka pelapun itu nama bagian bagian ini salah bagian rangka ditentukan dari dimensi kayu yang digunakan dan disesuaikan dengan panjang bentang nah ini nama balok induk itu Bapak bisa mengambil 68 60 612 812 dan lainnya tentu saja yang ada ukuran di pasaran kalau tidak ada percuma Bapak mendesain harus pesan lebih mahal bisa Pak cuma pesan dan lebih mahal terus balok anak anak ada namanya balok anak itu 5 7 nah balok bagi itu 4 6 nah ini sarannya nanti Bapak perhatikan ini saran boleh Bapak menentukan apabila Bapak ahli struktur ahli dimensi boleh kalau kalau 4 6 itu kekuatannya berapa karena tergantung kualitas kayu tergantung keawetan kayu kelas dan sebagainya apabila Bapak pinter ya dihitung maksudnya sudah biasa silahkan dihitung apabila Bapak menggunakan saran ini pemilihan dimensi kayu yang disarankan ini Pak misalnya antara 1 meter sampai 2 meter itu 5 7 nah kalau kurang dari 4 6 boleh 4 6 kenapa ukuran Bapak tidak kecil dari ini karena nanti kalau memakunya lebih kecil sulit Pak apabila ada sambungan 2 bagian 3 itu sulit makanya 4 minimum nah yang menjadi tempat nyambung ini yang bagian lebarnya 4 5 6 6 ini bagian tingginya nah ini kalau punya bentang 4 sampai 5 meter nah ini boleh 8 boleh 10 12 tingginya 14 ada juga yang 15 baik teruskan ini kalau kita lihat tadi bagian bagian bagiannya nah ini Pak nah ini balok induk boleh Bapak 6 8 misalnya atau 6 10 ini kalau Bapak 1 pinggin blok induk ini balok anak 5 7 yang ini balok-balok anak ini 5 7 5 7 5 7 ini ini balok bagi yang kecil-kecil disini karena ukurannya kan 4 25 di bawah 1 meter nah ini adalah 4 yang ini boleh jadi arahnya ke sini Pak ya di bagian yang pendek balok induknya ini yang pendek bukan yang 4 yang 3 meter terus bagaimana konstruksinya disini keempat ini ya konstruksi rangka pelapon ini tadi misalnya Bapak memasang ini dulu kalau yang jenis ini bisa masuk ke dalam tembok berbeda dengan yang lapon yang levelnya sama dengan ringbal itu tidak sama konstruksinya dengan ini tidak sama ini yang yang bisa masuk ke dalam tembok ininya konstruksinya ya nah ini setelah tadi Bapak memasang dipasang yang 5 7 dan dipasang juga 4 6 yang seperti ini oke terus nanti Bapak detilkan detilnya sambungan tadi kan disini juga disini berbeda yang beda pokoknya yang tempat berbeda dibuat mungkin disini juga baik kita lihat detil konstruksinya nah tadi kan apabila di bawah ringbal ini maka ini adalah yang ini adalah 6 8 nya ini balok induknya berarti yang kesininya adalah 5 7 balok anaknya nah ini close nya karena harus harus disambungkan antara balok anak dengan balok induk menggunakan close 2 3 panjangnya ya 15 cm oke ini sambungan yang nomor 2 tadi antara balok 5 7 ke 5 7 seperti ini nah terus yang lainnya kita lihat ini 6 8 ini 5 7 2 3 8 gipsumnya bapak pilih 9 misalnya ini paku gipsumnya baik nah aksesoris pak aksesoris itu ada list pelapon jadi bapak nanti kalau skip zoom yang pipsumnya gak usah mungkin ya karena kita tidak bahas yang ini aja boleh bapak list kayu atau list skip yang kedua ini misalnya kan ada spesifik spesifiknya kalau bapak mau beli belah bambu 10 cm ini silahkan contoh ornamen yang kedua ornamen pak ya sebagai hiasan atau dekorasi yang menempel pada penutup pelapon nah seperti ini misalnya seperti ini nah ini lebih mahal yang ini ini 200 ribuan pak yang ini tapi ini 60 ribu yang tengah oke atau ini yang ini ada 120 ribu nih ini yang lebih ini oke terus lubang pelapon pak bapak perhatikan karena pada saat ada lubang pelapon itulah masalah konstruksinya harus diperhatikan nah lubang pelapon itu adalah kerangka pelapon pada lubang dan penutup pelapon jadi nah seperti ini pak nah ya kan misalnya pen AC kan harus dibuat rangkanya nanti yang disini kalau gak dibuat rangkanya dia nahan langsung di penutupnya bisa rubuh nah ini armatur lampu ini misalnya nah atau lubang masuk kita ingin kalau di Sunda itu namanya para dimasuk ke atas itu kan harus ada lubangnya kan konstruksinya harus dibuat itu kan ukurannya hanya 50 x 50 tidak besar juga supaya masuk manusia ke dalam lubang ini oke baik terus sekarang kebutuhan bahan pak nah ini bapak harus tahu dimensi kayunya bentuk potongan kayunya jumlah kayu jenis kayu ini terakhir sesi terakhir kebutuhan bahan penutup pelapon 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 gipsum nah ini terus kebutuhan bahan ornamennya jenis dan jumlah ornamen lis misalnya silahkan kebutuhan bahan lain pelapon ini saya agak ngebut pak waktunya takut habis pulsa bapak dan ibu oke jenis dan jumlah paku jangan lupa pakunya juga apa paku apa saja ya oke ini contoh ininya ini bapak bebas ini bebas bebas pomnya bebas tapi salah satu bisa seperti ini gambarnya bapak ada nomor bahannya bapak harus buat tanggalnya berapa dibuat oleh siapa kebutuhan misalnya ini pak ya bapak kode 68 panjangnya ini nah ini bentuk disini tidak skalatis pak pokoknya dibuat oh ada tiga lonjor panjangnya 30568 totalnya sekian 57 panjangnya ini jumlahnya ada 8 bentuknya seperti ini totalnya sekian dan seterusnya nah kalau bapak ingin beli kebutuhan kayunya saja bisa dibikin lagi khusus untuk kayu ini panjangnya 4 meter bapak beli panjang 4 meter jumlah panjang totalnya ini jadi bapak butuh berapa ini 2 bukan 3 bapak butuh 2 atau butuh 3 butuh 3 ya kalau bapak 2 8,15 8 nah berarti butuh 3 harganya tidak bisa beli 2 seperempat pak lonjor tidak jadi belinya kan 3 kayunya apa borneo kamper seperti ini tugas ini pak tugas saya memberi tugas bapak sudah ada tugas kan di yang kemarin mungkin bapak sudah baca-baca sekarang saya memperjelas saja gambar rencana konstruksi langit-langit ada satu tugas menggambar bisa dua gambarkan pak tapi ini tugasnya gambar pertama sesuai dengan denah masing-masing pada sesi satu atau dua satu ya sesi satu kan bapak gambar denah nah itu bapak harus sesuai dengan denah itu aduh pak terlalu besar denah saya oke boleh ngambil satu kamar aja boleh boleh satu kamar nah digambar dalam A4 dalam bentuk PDF atau silahkan yang penting bisa di upload PDF lebih mudah saya meriksa nomor dua gambar detilnya jadi sesuai gambar yang bapak itu rencana bapak kurungi mana yang didetilkan sesungkap ya pak ya nanti ada notasi-notasinya saya tadi tidak buat untuk bapak harus buat karena memang digambar dalam A4 PDF yang terakhir pak kebutuhan bahan langit-langit sesuai dengan gambar rencana bapak harus membuat daftar potong dulu bapak boleh dalam Word atau PDF tugas dikumpul paling lambat jam 11 hari Jumat ini tanggal 19 bulan 6 2021 itu pak yang bisa saya sampaikan dan kita punya waktu pak bahyu untuk interaktif oke terima kasih pak ya baik ini ada yang bertanya pak pak selamat pak mungkin di stop screen pak selamat pak selamat dulu ya saya unmute pak selamat pak selamat kanapi mana pak selamat pak selamat kanapi pak selamat oh ya oke sudah dua-duanya pak selamat dulu pak selamat mulianto di unmute sudah saya unmute Ya Sudah Assalamualaikum Pak Jocon Assalamualaikum Halo bisa terdengar Halo Assalamualaikum Halo Pak Jocon Sudah bisa terdengar belum Sudah Sudah terdengar Pak Pertanyaan pertama Untuk Pak Jocon Berkaitan dengan Konstruksi rangka Tadi kan ada balok induk dan balok anak Ya Setahu saya Untuk balok induk Biasanya ke arah lebar ruangan Lebih pendek Lebih pendek Biasanya balok induk itu Mesti dimasukkan ke dalam dinding Ya Tetapi kalau yang balok anak itu kan Yang ke arah panjang Biasanya tidak Itu yang pertama Apakah betul atau tidak Kemudian yang kedua Berkaitan dengan tugas Pak Jocon Kalau Kami buka Di tugas Prakteknya Itu kan Kita disuruh membuat Pola langit-langit Dengan skala 1 banding 100 Itu bahannya dari Heart flag Pak Apakah Ini sudah bagus Seperti itu Atau kita bebas Kemudian yang kedua Ukurannya itu Berapa kali berapa Begitu Atau misalnya 100 kali 100 Atau bebas Atau memang harus pakai heart flag Kemudian yang selanjutnya Ukuran kayunya Tentu saja ini Standar Ukuran kayu penggantungnya Standar Kemudian yang terakhir Ini Pak Jocon memberikan tugas yang Di Di tugas prakteknya Tidak ada Ini yang tadi disampaikan Itu yang Kebutuhan bahan konstruksi ini kan Di tugas praktek Tidak ada Mohon nanti kalau memang ini Diberikan tugas Ke kami Mohon formatnya Kami diberitahu Pak Jocon Karena Di tugas praktek Yang di share Di web ini Tidak ada Jadi monggo nanti Untuk yang Kebutuhan bahan Konstruksi ini Nanti Formatnya Seperti apa Supaya bagus Supaya nanti teman-teman Juga Sama Begitu Selamat Pak Kejum lagi Pak Ya 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 Pak, selamat Saya dari belakang ya Karena pertanyaannya belakang Pak, ini Tugas Bapak itu kan hari Jumat Ada yang nomor tiga yang tidak ada di tugas yang pertama Nah, ini yang memang tambahan Untuk biasanya Tukang gambar itu terakhirnya harus tahu jumlah bahannya Nah, itu biasanya diserahkan ke surveyor penghitung Nah, penghitung itu tidak yang gambar Malah jadi keliru biasanya Makanya orang gambar itu harus bisa menghitung Apa yang digambarnya Sehingga ini ada tambahan Ya, dari saya memang Dan formatnya Bapak bisa Tadi mungkin kalau Bapak bebas Bebas, tapi seperti ini Misalnya Bapak, bebas saja Pak Yang penting Bapak kebutuhan Nanti saya ini bisa Saya share juga Bisa di-sharekan ke Bapak Misalnya untuk Untuk ininya Bentuk bentuk-bentuk yang lain Nanti bisa saya Kasihkan ke Bapak nanti formatnya Dan boleh membentuk yang lain Itu ya Pak ya Jadi ini yang ketiga ada Terus tugas yang di Bapak itu Yang Yang Apa mengenai Konstruksi Sesuai Dengan apa yang Bapak gambar Pada sesi pertama Sesuai Misalnya itu terlalu besar Saya enggak tahu kan Denah Bapak yang dibuat itu Apa satu kamar saja Tidak apa-apa Tapi Sesuai dengan Denah Bapak Yang dibuat pada sesi pertama Itu ya Pak ya Sesuai ini Ya kepada semuanya ini Sesuai dengan Denahnya yang dibuat Mau semuanya silahkan Mau satu kamar saja silahkan Oke Itu Terus yang Pertama Bahannya ada empat Pak Yang boleh Karena kan kompetensinya itu empat Yang Tadi Yang di elemen kompetensi itu Bisa kayu lapis Bisa kayu Bisa gipsum Dan lain Jadi Bapak silahkan Yang mana saja Tidak harus GRC atau yang Yang ada tugas itu Apa saja Silahkan Yang penting empat Jangan dari GRC Yang dari PVC Oke Karena memang Elemen kompetensinya Tentang gipsum Dan itu Dan Internit Lumber searing Atau Papan solid Eh atau Triple Nah itu yang Jadi bebas Pilih saja Mana Yang mudah saja Pak Internit Ya silahkan Apa-apa Oke Terus Konstruksinya Konstruksinya Tadi Bapak ya Dikonstruksi Pak Nanti saya harus kembali Ke konstruksinya Nah ini Ini Nah ini kan Pak Nah ini yang Ke arah bentang Bapak bilang Lebar Ya lebar Tapi lebar itu Maksudnya adalah Bentang pendek Misalnya ada Tiga keempat Ya yang lebar itu Yang tiga kan Pak Berarti pendek Nah Jadi Balok induknya Masuk ke dalam Tembok Tembok Yang ini kan Pak Nah yang ini Apa yang ini Balok induknya Tiga ini Nah Balok anaknya kan Ini Pak Tidak disarankan Lebih dari 2 meter Ini Berapa ini Sekitar 195 Ini balok anaknya Ini juga balok anak Kan Tidak Lebih Di antara 1 sampai 2 meter 50 Nah seperti ini Apa Enggak masuk Masuk Pak suara Masuk 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 saya Masuk Jadi ini Nah ini Yang Masuk ke dalam tembok Nah yang Yang berikutnya Tidak ada lagi balok induk Pak Yang ada ya balok anak 57 ya Ini sambungannya Yang ini misalnya Ya balok ini Balok anak Yang ini juga balok anak Nah Yang ini balok anak Nah Sehingga terus Ini kan pendek nih Ngirit Ya Bapak 57 juga boleh Karena mungkin ada Sisa-sisa potongan Yaudah 57 lagi disini silahkan Gak apa-apa Ini hanya Saya Melihatnya dari sisi Konstruksi Boleh Karena di bawah 1 meter Itu 46 Tapi kalau Bapak lihat Oh ini ada sisa-sisa potongan Pak Daripada beli 5 46 Lebih baik 57 aja Sisa potongan ini Ya silahkan Kan hanya berapa potong Kan hanya 1 2 3 3 potong Jadi Pakai 57 aja Kalau Dari sisi bahan Ini kan saya dari sisi Konstruksi tadi Saran konstruksi Jadi tidak ada Tidak dua balok induk Pak Sekali lagi Balok induk ini Balok induk ini Dan balok induk ini Yang lainnya ini Anak Semua anak Seanak Dan harus diperlihatkan Bagaimana konstruksinya Cowak ya Konstruksinya itu Cowak Yang tiganya Tidak di Yang Tiga-duanya Tidak di cowak Yang di cowak Ada 57 nya Yang ini Yang di cowak Itu yang ininya Yang 57 nya Yang ininya Tidak utuh Yang ini Di cowak Pak selamat Bagaimana Pak selamat Jadi oke Untuk yang Kerangka Yang saya tanyakan Kembali Tentang kebutuhan Bahan tadi Berarti Termasuk harganya Ya Pak Jojon Iya Pak Terus Harganya itu Nonsewu Apakah kita Ada standar Dari Pak Jojon Atau ngikut Daerah masing-masing Ngikut daerah Masing-masing Pak Oke Terus Nonsewu cukup Sample satu ruang Atau satu rumah Satu dena Kalau Bapak kan Saya sampaikan tadi Kalau ingin Satu ruang Mumpul Silahkan Kalau satu Silahkan Oke Maksudnya agak sedikit Mepet dong Tentu Tentu Udah Pak Gak apa-apa Saya menghalangi Orang yang ingin Banyak dan Yang sedikit juga boleh Gak apa-apa Pak Jojon Bapak waktunya Jangan jam 11 Dari Jumat Biasanya teman-teman Banyak yang terlambat Misalnya Sampai sore Jam 5 Atau jam 6 Gimana Pak Jojon Mohon maaf loh ini Pak Kan ada ujian Jam 1 Pak Nah jam 2 itu Bapak tidak bisa ngikut Kalau tugasnya Terselesaikan Oh gitu Karena terakhir Harus tugas dulu Gitu ya Oke Pak nyentang Di LMS nya Nyentang Bapak Dan kalau terkirim Berarti kan sudah Sentang tuh Otomatis Oh gitu Ini Pak Jojon Maksudnya 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 Analisa Pak Ini kaitannya kebutuhan Bahan itu Ini nanti yang Dihitung Kebutuhan Real Pak Jadi kita tidak mengambil Dari harga Analisa Analisa Pak Ini adaptar potong Kebutuhannya Ini pengalaman di lapangan Maksudnya Ke Dinding Mungkin Kedalamannya Atau 2 per 3 Atau seberapa Biar itu Kemudian Untuk Pemasangan Balok Induk itu Kan diambil Bentang yang Terpendek Terpanjang Itu kan Masih ada jarak Ada jarak Nah itu Di tengah-tengahnya Itu dikasih Close lagi Atau Kebiasaan Tukang itu Biasanya Pakai mur Baut Ada Di belakangnya Ada Klap Untuk Kekuatan Agar Antara Balok Yang masuk Ketitim Sebelah Kiri Dan Yang Kanan Itu Nanti kan Ada Bentangan Itu Itu Biar Tidak Lentur Itu Selesai Itu Pak Assalamualaikum Terkait Dengan Penggantung Penggantung Itu Apabila Dikaitkan Dengan Balok Tarik Aslinya Tidak Dibolehkan Secara Struktur Secara Struktur Tidak Boleh Karena Balok Tarik Itu Tidak Menerima Beban Vertikal Hanya Menerima Beban Tarik Jadi Kalau Ada Gantung Ada Beban Beban Yang Dari Pelapon Apalagi Dua Pond Tadi Misalnya Ada Benda Yang Menggantung Disitu Itu Tidak Diperkenankan Balok Tarik Maka Bapak Menggunakan Balok Induk Jadi Balok Induk Itu Mengganti Penggantung Penggantungnya Itu Diganti Dengan Balok Induk Balok Induk Tidak Bisa Saja 6 12 Bapak Itu Hampir Sama Dengan Balok Tarik Di kamar Itu Apabila Memang Ada Istilah Hanger Itu Ada Istilah Hanger Itu Saya Benar Begini Pak Balok Gantung Itu Begini Misalnya Bapak Tidak Menggunakan 1 meter 1 meter Misalnya Tadi Jarak Bentangnya 2 meter Kalau Mau Diijak Itu Berbahaya Sehingga Nanti Di Tengah Tengah Kayu 34 Digantung Misalnya Kuda Kuda Di atas Kuda Kuda Digantung Tapi Kalau Yang Bapak Langit Langit Yang Di atas Lantai Di atas Lantai Yang Lantai Kedua Tidak Perlu Pegantung Pak Karena Tidak Beban Tidak Berat Tidak Hanya Cukup Menahan Beban Penutupnya Terkecuali Ada Misalnya Bapak Tadi Lampu Dengan Berat 1 ton Maka Bapak Nanti Digunakan Penggantung Yang Ditancarkan Lantai Dengan Dinabot Misalnya Dengan Ada Kekuatannya Kekuatannya Penggantung Bukan dari Kayu Laki Jadi Itu Adalah Sistem Penggantung Tidak Boleh Menempelkan Tarik Menahan 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 Beban Yang Ada Injikan Pada Pelapon Tapi Kalau Bapak Membuat Konstruksinya Sudah Dengan Ukuran Standar Tadi Bapak Memperhatikan Standar Ukuran Tadi Sudah Kuat Memang Untuk Itu Untuk Jalan Di Atas Pelapon Dikuat Sehingga Balok Induknya Itu Dimasukkan Dalam Tembok 3 per 4 Betul Bapak Tadi 3 per 4 Nah Nanti Kalau Di sebelahnya Ada lagi Nanti Bersilangan Bapak Bersilangan Jadi Kiri kanan Jangan Atau Bapak Kalau mau Pakai Sambungan Boleh Sambungan Memanjang Misalnya Dengan Separus Sambungan Separus Bangun Miring Bisa Atau Di sebelah Sebelahnya Lihat Bapak Polanya Kalau Polanya Sama Berarti Kan harus Disambung Nanti Sistem Sambungan Itu Akan Menggunakan Sistem Hitungan Gerber Jadi Berapa Centi Dari Ini Nantinya Ya Mungkin Itu Maktiknya Jadi Tidak Saya Jelaskan Tapi Intinya Kalau Di sebelahnya Sama Bapak Bisa Disambingnya Atau Disambungkan Terus Yang Apa lagi ya Pak Halo Oke Halo Neko Tadi yang Analisa Sudah Terjawab Pak Ya Sudah Terjawab Itu Oke Kemudian Pak Itu tadi Yang Ditugas Itu Pak Pakenya Harpleg Apakah Kita Pak Ethernet Ethernet Atau GRC Itu Bisa Ya Pak Bebas Tadi Sudah Saya Sampaikan Keempat Tadi Aja Keempat Bapak Pilih Sayul Lapis Boleh Tri Fleck Boleh Ethernet Boleh Gipsum Boleh Oke Dan Di elemen Kompetensinya Di awal Itu Pak Tidak Harus Itu Tidak Harus Itu Oke Oke Yang Lain Pak Bawah Ada Ada Ini Misalnya Pak Is Dalam Menghitung Kebutuhan Bahan Pasti Kita Butuh Koefisien Toleransi Sebaiknya Berapa Tadi Dari Sampaikan Kita Tidak Menghitung Analisis Tapi Menghitung Kebutuhan Bahan Tidak Potong Jadi Misalnya Bapak Disitu 1 meter 20 Ya Sudah 1 meter 20 Aja Potongan Pak Potongan Itu Nanti Akan Diserahkan Ke Tukang Pak Tukang Akan Motong Ini Bukan Dalam RAB Tapi Dalam Rangka Pekerjaan Misalnya Motong Gipsum Nanti Dipotong Gipsum 60 60 Ya Persis 60 Pak Tidak perlu Toleransi Memang 60 Nanti Kalau Dia gagal Ya Kita Harus Menyediakan Lagi Oke Ini Pak Is Lagi Dalam Pelaksanaan Di lapangan Biasanya Rangka Tidak Terlalu Banyak Jenis Kayu Sehingga Kemudahan Penyambungan Kayu Boleh Apa Tidak Pak Dibuat 68 Oh Pak Di dalam Ya Kenapa Kita butuh Insinyur Ada Tiga perkara Pertama Bahwa Butuh Insinyur Pertama Supaya Konstruksinya Kuat Itu Yang pertama Yang kedua Kenapa Kita butuh Insinyur Supaya Pelaksanaannya Mudah Yang ketiga Ini Yang ditunggu Orang Supaya Murah Tidak Asal Murah Tapi Kuat Dan Mudah Dilaksanakan Oleh Karena Itu Kalau Bapak Mudah Semua Mudah Saja 5x5 Semua 57 Oke Tapi Apakah Dibanding Temannya Ada yang 48 Lebih Murah Bapak Milih Yang Mana Seperti Jadi Seperti Tadi Saya Sampaikan 57 Ada 46 Boleh Karena Di bawah 1 meter Tapi Ini Ada Sisa Jadi 57 Sisa Dari Potongan Yang Sebelumnya Berarti Itu Tidak Menambah Mahal Berarti Itu Konstruksi Bapak Sudah Memperhitungkan Murah Tadi Dan Memang Jangan Terlalu Betul Bapak Tadi Waduh Kok Banyak Ukuran Di Sana Di Sini Ya Betul Itu Cuman Kembali Lagi Ada Tiga Prinsip Seorang Insinyur Adalah Ada Yang Kuat Ada Yang Mudah Dilaksanakan Dan Yang Terakhir Mudah Butuh Insinyurnya Karena Murah Kalau Kuat Tadi Bapak Misalnya Pak Dipaku Aja Cepet Antara Sambungan Sambungan 57 Ke 57 Pak Aduh Pak Iya Pak Tapi Itu Kalau Dijak Nanti Sudah Padahal Dengan Menambah Close 23 Konstruksi Jadi aman Kuat Nah Gitu Pak Itu Dasarnya Dari Konstruksi Baik Ini lagi Satu ruang Saja ya Pak Iya Boleh Oh Suara Pak Jujun Hilang Aduh Gak Tau Gimana Ini Bu Erna Bu Erna Ya Bu Erna Masih Kedengaran Suara saya Bu Erna Halo Pak Bu Erna Bisa di Ini Oke Bu Erna Bu Erna Mau Dapetanya Bu Erna Oke Berikutnya Pak Samet Di bawahnya Pak Pas Ratman Pas 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 Ratman Pas Pas Pertanyaan Hitungan ini Untuk semua bahan Pak Apa juga termasuk Paku Njir Pak Pakunya berapa Setengah on Satu on Nah Perhatikan Memakunya kan Pak Jumlahnya Ini berkirakan Iya 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 Pak Ini Ini Tambahan Pak Tambahan memang dari saya Bukan Memang Memang Modul itu kurang Gitu loh Jadi saya nambahi Karena memang pengampu modul itu saya Jadi modul itu kurang Jadi memang harus dimasukkan Untuk apa Supaya anak-anak itu sejak gini Sedang awalnya sudah tahu Bahwa apa yang dia ngerti Apa yang digambar itu Kalau Bapak membuat daftar potongan Dan ibu Kasih tahu Apa yang digambar Itu dasar pemikirannya Tapi kalau tidak Maka menghitung itu Apa tidak tahu Apa yang digambar Dan bahwa Gambar ini Mau dikerjakan orang lain Nah ini Ini dasarnya Pak Oke Pak Apakah Barok Apakah Barok Reglan Dan perapatan itu disebut juga Biasa disebut Balok Bagi Apakah juga Harus digambar Namanya kan hanya Ada tiga Pak Reglan Yang maksud Bapak Persilangan diantara itu Misalnya Balok Indu Bapak ketemu lagi Balok anak yang 57 Di bawahnya Balok ini kan Bapak boleh 612 Nanti ada Balok Induk 57 Pertemuan antara 57 Dengan 612 Itu Bapak perlu Gambarkan Karena ada juga Pertemuan 57 Dengan 57 Bapak harus Gambarkan juga Nah ada pertemuan Balok anak Dengan balok bagi Kalau masih ada lagi Yang lebih kecil Yang mau bagi Misalnya begini Bapak kan Membuat Satu meter Kali satu meter Nah itu Pak Kalau triplek Satu meter Kali satu meter Dibuat Nanti melengkung Pak Nanti pemuaian Maka Bapak bikin Tengahnya lagi 50 Jadinya Itu adalah Balok bagi Itu cukup yang kecil saja 46 Nah seperti itu Oke Pak sudah ada lagi Pak Baik sebentar ini ada Posisi balok bagi Yang 46 Posisinya Yang 4 Atau yang 6 Bagian yang akan Ditempel Pakku Yang 4 Pak Jadi Semua prinsip Konstruksi Pak ya Semua prinsip Konstruksi Adalah Menggunakan Momen Energia yang tinggi Jadi Momen Energia yang tinggi Itu Adalah Apabila H nya lebih tinggi Energia itu Tergantung H Jadi B H hanya Pakat 3 Nah sehingga Kalau dia sebagai Konstruksi Maka 4 nya menjadi Tempat paku H nya menjadi Energia nya Itu kekuatannya Ada Di dalam Kuda-kuda Bapak melihat Balok Yang di atas Tembol Ini tidak Dalam kepentingan Konstruksi Itu dalam Kepentingan Pemasangan Kaso Usok Sehingga dia Tidur Karena ketinggian Ketinggian Jadi ada Fungsi yang Berbeda Tidak sebagai Konstruksi Kalau konstruksi itu Itu kan 8 ke 10 tidur Yang dibalok Di atas Tembok Nah itu Pasti Tidak Menggunakan Hukum konstruksi Itu untuk Memudahkan Pemasangan Kaso Supaya mudah Dipaku Nanti Ke dalam Kayu Jadi sekali lagi Bahwa Yang nempel di kayu Yang 4 nya Yang 6 nya Sebagai Ketinggiannya Oh Oke Apa Oh Pak Wahyu Nggak ada lagi Pak Wahyu Mungkin Ditanyakan lagi Mas 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 Masih ada yang ingin Ditanyakan Bapak Ibu Secara waktu Sebenarnya sudah pas Nanti bisa dilanjutkan Di LMS Kalau Diskusi Satu lagi Terakhir Terakhir Banggo Bu Prisilia Oh Suaranya hilang Nggak Bu Mungkin Koneksinya Di tempat Ibu ya Ibu-Ibu ini Ada yang ingin bertanya Oh ini Ini Ada Pak Ismi Yang terlaki Gambar Gambar Tangan-tangan Tangan-tangan Dengan Balok anak Di anak Dalam batuk Isometri Atau cukup Dalam 2D Pak Pak Yang dimaksud Dengan gambar Adalah Menjelaskan Kalau Isometri itu Memberi Penjelasan Ya dibuat Pak Tapi kalau Hanya cukup Dengan 2D Saja Sudah cukup Saya lebih setuju Apabila Bapak memberi Penjelasan Lebih Oh begini Masangnya Di 3D Lebih setuju Tapi pada dasarnya Kalau sudah 2D Terbaca Sudah cukup Di sisi lain Maaf ya Terutama anak-anak siswa Memberi Isometri itu Supaya dia paham Begini loh Nanti jadinya Sehingga Dia gambarkan Isometrinya Pada dasarnya Di sini Bapak memberi Penjelasan Terhadap gambar Bukan hanya Untuk Oh Supaya lengkap Tambah Tidak Tapi penjelasan Menambah jelas gambar Ah maaf Kalau dari sisi Misalnya itu Nilai Bukan nilai angka Maksudnya nilai Nilai gambar Nilai Nilai gambar itu Gini Pak Oh gambar anak Ini bagus Ini dapat Dipahami oleh orang Nilai itu lah Yang harus kita bangun Kalau gambar Kok gak dibahas Gini aja ya Nah ini Silahkan Isometri Boleh dipakai Ibu dan Bapak Tentu saja Ini kan Pelajaran online Saya tidak bisa Berinteraksi Secara kepercayaan luruh Mudah-mudahan Apa yang telah Saya Berikan ini Tidak hanya Untuk Bapak Menyelesaikan tugas Saja Pak Terutama untuk Mengajar kepada Anak-anak Tentang Plakon ini Adalah untuk Bapak Buatlah Supaya Bapak punya Pengalaman Dan Bapak akan Bangga apabila Gambar Bapak Dilihatkan kepada Anak-anak Ini gambar saya Kamu harus bisa Seperti yang Bapak Buat Dan Ibu Buat Itulah Pak Dan yang terakhir Bapak Ini memang Tambahan khusus Bahwa sering Kita lupa Bahwa setelah Menggambar Tidak tahu Bahannya yang Mau dipakai apa Pada itu Mau dikerjakan Orang gambar Bangunan Harus tahu Bahkan nanti Bapak harus Praktek juga Nanti Pak Dalam Ini Bapak Bukan praktek Itu hanya orang Kayu Tidak Dalam memahami Itu ada tiga Cara Pak Bapak bisa Mendengarkan Bapak bisa Belajar Dan Bapak bisa Mempraktekkan Itu belajar Nah praktek itu Bukan berarti Bapak ingin Memberi skill Prakteknya Tidak Tapi ingin Memahami Makanya harus Praktek juga Untuk paham Jurusan DPIP Harus praktek Masang Masang kayu Iya Bukan untuk skill Tapi untuk paham Maka disitu ada simulasi Di sekolah Bapak Untuk paham saja Bukan untuk skill Sekali lagi Skillnya menggambar Menghitung Jumlah bahan Itu skill Baik Pak ya Mudah-mudahan Apa yang saya berikan Ada manfaatnya Mohon maaf Apabila Mungkin Saya dalam bahasa Atau dalam menjawab Pertanyaannya Belum jelas Atau belum detail Saya mohon maaf Bapak bisa Tanya langsung Ke email saya Ke WA saya Dan saya Tunggu Nanti Tugasnya Mudah-mudahan Menurut Pak Wahyu Kelas AB ini Dapat Lencana Sudah bagus Katanya dalam Pengikut Pertanyaan Mudah-mudahan Bertahan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama potong Oke baik Terima kasih Pak Jocon Sudah menyampaikan materinya Bapak Ibu Alhamdulillah Sesi 4 Kita selesai Ini sesi Terakhir Mudah-mudahan Motivasi Pak Jocon Kita bisa Terapkan Untuk pembelajaran kita Dan ini Sesi online Bapak Ibu Banyak hal yang Kita baru pertama Dan juga mungkin Tadi sampaikan Pak Jocon Ini pengalaman Kita bersama Dan kita juga Mudah-mudahan Bisa tularkan Ke Anak Dedi kita Baik Untuk Informasi terakhir Mau foto bersama Bapak Ibu Kalau mau foto bersama Silahkan videonya Dinyalakan Nanti kita foto bersama Informasi Sebelum kita tutup Bapak Ibu Dan nanti rekaman Akan saya langsung Diposting Di LMS Bapak Ibu Bisa putar lagi Mungkin kalau yang tadi Suaranya kurang jelas Bisa di Ini lagi Berikutnya adalah Tugas dari Pak Jocon Harapannya hari Jumat Jam 11 Bapak Ibu Supaya bisa masuk Sehingga Begitu Bapak Ibu Submit Maka Tes akhir itu Terbuka Yaitu jam 2 Sudah bisa Bapak ikuti Mulai jam 2 Nanti ada di Pengumuman Lebih detailnya Mungkin dari Panitia Akan ada informasinya Tapi misalnya itu Kemudian Memanfaatkan waktunya Betul-betul Ini 4-3-4 hari ini Karena Bapak Ibu Harus juga belajar Sedikit ya Materi-materi kemarin Membuka sedikitlah Catatan-catatan Sehingga nanti Tes akhir itu kan Keseluruhan Se-1-4 Itu Saya kira Terus Jangka semangatnya Bapak Ibu Ini di IBA Sama B Saya kira 100% lah Mudah-mudahan Bisa menyelesaikan Seluruh aktivitas Dengan nilai-nilai Yang baik Nantinya Baik Saya kira itu Kita foto bersama Sudah on semua Belum nih Saya on Ini kan semua Ayo Jempolnya boleh Ini kan Oke Yang sudah saya foto Oke Oke 1-2-3-4 Kemudian yang sebelahnya Yang belum di Videonya boleh dinyalakan Oke Jempolnya masih Ya Jempolnya ya Oke 1-2-3-4 Oke Baik Baik Bapak Ibu Terima kasih Segera lagi Mohon maaf Jika ada yang kurang Sampai ketemu di LMS Dan kita bisa juga Nanti di Grup BA Bisa konsultasi Sekiranya itu Terima kasih Kami tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat dan sukses Untuk Bapak Ibu semua